Mana nih suara Pak Irjen Sentot Prasetyo, Kepala Densus 88, mengklarifikasi berita penangkapan anggotanya? Benarkah ini soal atau perkara terorisme, atau masalah di luar itu? Tuh loh. Hai hai, ketemu lagi di Ngos-ngosan, ngopini santai bareng Mbak Yus. Ini sebenarnya kita punya pemerintahan nggak ya? Punya orang yang bisa ngatur negara ini, gitu. Lah kok antar lembaga negara pada berurusan sendiri-sendiri? Yang terakhir, viralnya gedung kejaksaan akung yang disatroni rombongan motor dan mobil bersirin. Hahaha, sehingga muning wing-wing-wingnya loh. Jumlahnya lumayan banyak. Disatroni nggak hanya lewat, tapi sempat berhenti sejenak. Kudu nih ngos-ngosan, ngerti video nih? Nah, ini dulu ngerti? Simak video nih. Video berdurasi 16 detik itu merekam belasan kendaraan roda 2 dan 4, mirip kendaraan Dinas Brimob, membunyikan sirene dan sempat berhenti di depan gerbang kantor Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan pada Senin malam. Rombongan konvoy sempat berkeliling mengitari kompleks kejagung sambil mengeber kenal pot. Nah, padahal kita tahu kendaraan bersirinnya itu berlampu strobo, lampu sing murup, kecelap, kecelap, kecelap. Itu nggak boleh sembarangan dipakai. Ada aturannya. Dan jika kita nekat, bakal ruwet urusannya sama aparat kepolisian. Nah ini loh, bisa-bisanya kok gedung resmi pemerintahan bisa disatroni gitu. Ini negara capo, apa itu? Orang bisa sembarangan kayak gitu. Mau bilang itu rombongan bawa jenasa atau ambulan kecelakaan? Mana ambulannya? Nggak ada loh. Sudah gitu kok ya berhenti di depan gedung kejaksaan. Plus, gelayer-gelayer kenal pot barang loh. Apa itu rombongan geng motor? Geng motor mana yang berani geber-geber gas depan gedung kejaksaan? Gendeng. Ingat loh, salah satu fungsi kejaksaan ini sebagai penegakan hukum. Institusi penegakan hukum saja dibegitukan. Gimana kita rakyat jelata? Ngeribu ya nggak sih gitu? Dimana marwah penegakan hukum kita? Kok kayak tidak punya wibawa sama sekali? Pada siapa kita berharap hidup di masa depan bisa tenang? Bila di pusatnya penegakan hukum bisa diteror secara terbuka. Masih nyayal itu warga nggak sengaja berhenti? Coba saja, lakukan di tingkat daerah. Misalkan di kantor kejaksaan negeri atau tinggi. Kalian bakal didatangi pandal atau security mereka dan disuruh pergi. Lah ini loh, gena loh. Kayak gitu kok didiamkan saja. Dan meski sudah viral gitu, belum ada itu penjelasan sama sekali dari Pak Jaksa Agung atau Kapus Pen, ah Kapus Penkum kejaksaan menjelaskan tentang ini. Nanti belipet. Serius, ini masalah penting banget. Seandainya dibiarkan saja, wah nasib kita bagaimana ini para ngosur ya toh. Katanya Indonesia itu negara hukum. Semua sama di hadapan hukum. Faktanya gimana coba? Yang kayak gituan kok tidak segera ada penjelasan sama sekali. Makin lamanya pihak terkait memberi penjelasan, yuk pikiran rakyat jadi mikir kemana-kemana ya toh. Apakah rombongan konvoi itu dari aparat keamanan yang lain? Soalnya sebelum muncul konvoi itu kabarnya Jampitsus Pak Febri Ardiansyah dikuntit dua orang dari Densus 88. Bayangkan, apa urusannya kejaksaan sama pasukan khusus anti teror itu? Mbak Yus nggak percaya. Masa sekelas Pak Febri berurusan sama terorisme? Makin menariknya lagi, salah satu si penguntit berhasil dibekuk. Yang berani bekuk itu dari polisi militer. Nah, kenapa kok kejaksaan minta pengawalan militer? Kabarnya pengusutan kasus tima ini panas banget. Dan berkat Pak Jaksa Agung Muda Militer, Pak Jampitsus dikawal PM. Nah, kok makin ruwet gini masalahnya? Kan kita semua jadi menghubung-hubungkan ya, mengkait-kaitkan. Pasti Densus ketangkep itu sudah akhir pekan lalu, tanggal 19 Mei. Sehari sesudahnya, tanggal 20 Mei itulah kantor kejaksaan diubungi konvoi motor. Kira-kira masuk akal nggak? Dua peristiwa itu saling berkaitan. Dan kabar itu baru ramai seminggu kemudian. Beberapa saksi mata di seputar lokasi bercerita rombongan motor. Dan ada juga yang pakai motor gede. Motor berkali-kali. Dan setiap di depan kejakung langsung brem-brem-brem. Dikeber-geber. Ingat loh, itu di Jakarta. Dan yang digituin itu kantor kejaksaan agung. Masa iya polisi nggak dapat laporan? Masa iya nggak ada polisi jaga atau lewat? Masa iya pamdal atau security kejaksaan nggak nelpon polda metro? Apa sih security ini lagi nggak punya data sehingga nggak bisa nelpon? Apa kejaksaan agung juga nggak ada wifi-nya? Atau sih security kecapean sih nggak tidur pulas? Namun pertanyaan-pertanyaan ini Mbak Yus kan jadi konyol gitu loh. Lah aneh berita baru nyebar sekarang kan ya wartawan mau nulis berita ya mikir. Pasti butuh sumber-sumber yang harus ditanyain gitu loh. Atau pas malam itu nggak ada wartawan di seputar kejaksaan? Warga Jakarta mungkin mikir yang konvoy itu beneran lagi mengawal pejabat. Sehingga ya nggak ngeh gitu loh. Pas ada yang geber motor ya siapa tahu merasa itu lagi minta jalan gitu. Aparat keamanan baik Kapolda, Kadif, Humas, Mabes, Polri atau bahkan Kapolri. Kenapa belum kasih penjelasan tentang ini? Kenapa ini gitu loh? Mana nih suara Pak Irjen Sentot Prasetyo, Kepala Densus 88, mengklarifikasi berita penangkapan anggotanya? Benarkah ini soal atau perkara terorisme atau masalah di luar itu? Nah jika bukan menyangkut terorisme, lalu apa urusannya si Densus mau-maunya mengintili? Jika bukan menyangkut terorisme, apa urusannya Densus 88 mau-maunya membuntuti? Nah ini bener ya, membuntuti Pak Jampetsus. Ayo Pak Jaksa Agung, Pak Kapolri, Pak Kepala Densus 88, bikin penerangan bareng-bareng, jelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Wais lah, gak usah berharap pada Pak Jokowi, memangnya masih peduli. Aku takut loh ini. Lah, orang perkara UKT yang cekal, harga sembako yang makin tak tentu, ada yang digagas, apa lagi ya soal ginian? Pak Jokowi sih mumet mantu nih, keelangan duit 1 miliar, atau sembako 3 juta di rumah dinasnya. Mau sampai kapan ini? Rakyat menunggu kejelasan ini. Gak mungkin Pak Jaksa Agung, Pak Kapolri, atau Pak Kepala Densus 88, belum tahu apa yang terjadi. Masa Mbak Yus ngerti desik, tinimbang mereka-mereka itu, kan yura mungkin. Saran Mbak Yus ini, sebelum kasih penjelasan, ketemu sih lah ya toh, teng-teng cerit, dirembuk bareng. Sebenarnya ada apa? Nek Rakyat jelas, berharap apa yang sesungguhnya terjadi, dibuka seterang-terangnya ya toh. Jujur saja, setelah Pak Mahfud gak jadi main kopolkam, yang remang-remang begini, jadi susah dibuat terang. Siapa yang bisa mendorong, memaksa bermanuver, agar kasus ini bisa disampaikan apa adanya ya toh. Ya bingung saja sih kami-kami ini gitu loh. Lah perkara antar institusi kok sampai show of force gitu loh, kuat-kuatan dukungan gitu loh, teror-menteror gitu loh, mengintimidasi. Persis or mas intoleran baik gitu loh. Gimana rakyat mau baik Pak, bila yang pejabat atau pemilik kekuasaan menggunakan kekuasaannya. Menang-menangan pasukan. Yo kejaksaan Agung jelas kalah. Jangan banyak-banyakan orang lah. Oh kita tahu aparat penegak hukum mana yang anggotanya paling banyak. Wah segitu mungkin 80% ya udah nyekel bedel. Pak Jaksa Agung hingga anak buahnya di tingkat kabupaten kota paling bantel nyekel ke huap sama laptop. Ha 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 ha. Masuk ya meadu akal. Ha ha ha. Yang ginian pengen kita di 2045 jadi Indonesia maju. Ha ha. Kok Mbak Yus ya jadi ragu ya. Maju dari mana? Maju apanya? Mau maju ke mana? Maju ke Mbak Yus. Ha ha ha. Oke lah segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.